Program angkutan gratis bagi pelajar di Kota Batu dipastikan akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi angkutan gratis bagi pelajar yang berlangsung di Kusuma Agro Hotel Kota Batu. Melalui program tersebut bukan hanya pelajar yang diuntungkan, tetapi juga sopir angkutan bisa menambah penghasilannya. Apalagi kondisi angkutan umum yang terlihat di terminal Kota Batu saat ini cukup memperhatinkan dan sepi penumpang. Maka dari itu pemerintah melalui dinas berhubungan berupaya untuk mempertahankan angkutan umum agar hidup kembali. Salah satunya dengan menjalankan program angkutan gratis tersebut. Ketua dan Wakil Organisasi Angkutan Darat Organja Kota Batu menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan menyebut positif program tersebut sebab dapat menambah pendapatan para sopir angkut yang saat ini seperti mati suri. Selain itu pihaknya juga berharap program tersebut bisa segera terwujud di tahun 2024. Karena selain mengantisipasi agar siswa tidak membawa kendaraan sendiri ke sekolah, program tersebut juga bisa menjamin keselamatan siswa saat pulang pergi ke sekolah. Terkait sistem selanjutnya pihaknya akan menata pola teknis yang akan diterapkan di lapangan. mengingat masih banyak hal yang perlu diselesaikan seperti persoalan pola pengangkutan, terayak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masalah teknis perlu dilakukan pembahasan lebih detail ke depannya. Terlebih program ini merupakan salah satu perjuangan untuk memulai sesuatu hal baru di Kota Batu. Angkutan selama ini mati suri, seperti itu. Kami untuk pemerintah berdiri ke kita. Dengan adanya ini sangat setuju saya dengan angkutan gratis ini. Menurut menambah ikan untuk pengemudi di Kota Batu. Karena meningkatkan ekonomi pengemudi, yaitu kita musahakan bersama nanti yang nanya gimana oleh 9 jalur ini kita ini. Prinsipnya kami merespon positif apa yang jadi program Kota Batu tentang anak sekolah gratis ini. Hanya masalah teknis nanti kita akan bahas lebih lanjut yang berkaitan dengan cara pengangkutan, terus polanya seperti apa, walaupun hanya gampang penjelasannya tadi ada subsidi dari pemerintah, tapi setiap jalur itu kan beda-beda pola wilayahnya, terus anak sekolah juga. Kita harus bisa mendeteksi lebih dini, kalau angkutan yang dipakai ini nanti seperti apa, itu adalah tanggung jawab kami di aliansi sama Organda. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan.